Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, saya akan bercerita tentang kisah kancil dan buaya Di suatu hutan berantara yang luas tinggal beraneka Salah satunya adalah seekor kancil Kancil terkenal dengan kepintaran dan keremahannya Semua binatang sangat senang dengan kancil Saat kancil sedang berjalan-jalan Ada anak ayam yang berperosok ke dalam lubang Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk menolongnya Kemudian kancil mengantar anak ayam kepada induknya Induk ayam merasa senang setelah ditolong kancil Setelah mengantar anak ayam, kancil melanjutkan perjalanannya Dalam perjalanan, kancil merasa lapar dan haus Kancil lalu makan rumput dan minum air sungai Yang mengalir dari pegunungan Kancil melihat pohon buah-buahan yang sangat segar di sebarang sungai Tapi kancil tidak bisa berenang Kemudian kancil mencari akal dan membangunkan buaya yang sedang tidur bersama teman-temannya Kancil menyuruh buaya untuk berjajah di sungai Dan menghitungnya dengan janji diberi upah daging dari raja Kancil melompati buaya dan menghitungnya Setelah sampai seberang sungai Kancil lompat menjauh ke dalam hutan Dan makan buah-buahan sepuasnya Tementara buaya marah Karena telah ditipu oleh kancil yang cerit Demikian teman-teman kisah kancil dan buaya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih